Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah telah merawati Dabat Dewa Pusatah Kuwyan Bodoh dan juga berbagai macam pertimbangan Akhirnya penjelokan santri dan hujadah diperbolehkan Alhamdulillah yang ada berapa aturan khas belum kita aplikasi oleh wali santri dan juga pahala sahabat Setelah melatih rapat dengan Dewa Pusatah Kuwyan Bodoh dan juga berapa pertimbangan Kami menggunakan bahwasannya penjelokan santri dan hujadah sudah diperbolehkan Tapi dengan macam-macam pertimbangan Ini dia memang dengan segala macam pertimbangan ya Dengan bismillah kemanusahaan proyek itu yang terbaik Jadi wali santri boleh menjemput anaknya dan boleh untuk bertemu langsung Ya dengan berbagai macam aturan lain kita sudah dapat di flyover Berarti sebentar lagi kita akan nyampe ke Pusatren Yalu Pujadah Lokasinya jangan lupa ya Ayah Bunda Aku panggungi 2 itu lokasinya adalah di Jalan Pusatren Pusatdi Desa Pegu Utara Kejamatan Perkiasali Kabupaten Degat Kalau udah nyaman frank over, nanti itu dari dekat, ya, udah nanti mau sedikit, nanti ada perubahan, ada apa namanya, kekurangan yang tegal, gitu. Nah, nanti ada kompensi, penumpuk, nah ke depan lagi nanti ada perubahan panorama, gitu, bisnis sinar jaya, yang dari Jakarta atau luar kota yang mau naikinan umum bisa naik sinar jaya. Nah, kalau yang stasiun jauh, bisa juga naik peta, gitu, nanti di sepuluh jarang, di selatan, itu ada stasiun pokoknya asasnya, alhamdulillah, itu sudah lengkap. Oke, nah ini kita akan kasih tutorial bagi santri, bagi wali santri yang akan mencukup anaknya, ya, oke. Oke, tadi saya sampaikan, ya, boleh ke santri dengan bagi wali santri, ya, oke. Yang pertama, oke, ya, kita udah masuk gerbang, mondok, ini, kalau suka kirinya tidak ada kerja, dan juga es kelapa wabu. Oke, ini, hati-hati ya, sini ya, untuk mengucapkan sebagainya. Ini memang peladaan, ini pasir. Oke, matur siapun, mas bos, mondok. Ya, ya, jadi pas masuk gerbang, adati memang di jalan provinsi, nah ini kita sudah masuk jalan pesantren, ya, untuk bersil. Ya, kita sudah masuk ke pondok. Nah, jadi, untuk mali santri, itu mudah-mudahan dalam keadaan sehat, ya. Untuk sehat, warnafiat, juga besok, itu adalah jadwalnya kelas 1A, 1B, 2A, dan 2B. Ya, karena kita dibagi, kita ada 4 Jumat disediakan, ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. 7 Jumat besok, itu adalah kelas 1A, 1B, 2A, dan 2B. Ada 4 kelas, ya, nanti dibagi 2 sir, itu yang pertama, yang pertama adalah pagi, ya, jam 7.30, jam 8, ya, itu. Ini ada di selebaran itu, ada makhluk pondok sampai jam 10.30, kelas 1A, 1B. Kemudian, kelas 2A, 2B itu, pagi Jumatan, jam 1 sampai jam 15 sampai jam 3, itu untuk kelas 2A dan 2B, dan seterusnya. Nanti akan kami tulis di senat, atau mungkin bisa lihat di IG-nya, santri dan hujadah, sudah kami selesai. Nah, kemudian, wali santri, waktu itu, nanti kan, mau membawa rombongan sebanyak apapun, satu RT, gitu ya, tidak masalah. Tapi, nanti, kalau masuk pondok, yang boleh ketemu dengan ananda, itu hanya 2 orang. Maksimal adalah 2 orang. Jadi, alangkah baiknya, yang ke pondok, ya, ayo bunda, ya, bapak ibunya saja. Nanti, kalau masuk pondok, yang boleh, yang jenguk, boleh banyak. Tapi, nanti, yang boleh ketemuannya, membawa orang saja. Jadi, kita sudah masuk ke wilayah pondok ini, ya, ijo-ijo, ini gerbon pondok, bank pondok. Nah, jadi, nanti, ketika masuk terbang, ya, nanti, berarti, oh iya, lupa, parkirnya itu, nggak kayak pas penjemputan, atau pas perpulangan kemarin. Ya, sekarang, parkirnya itu, di dalam semuanya. Jadi, nggak di luar, karena kan ini kan lama ya, waktunya ya. Waktunya lama, jadi kita, bismillah, kita istiar itu, di dalam semuanya, nggak ada yang di luar. Nah, nggak ada yang di luar parkirnya, jadi masuk semuanya. Karena, nanti, takut menuntun mobilitas jalan ini. Ya kan, ini, tadi, banyak plug untuk para, itu, para jiripasir dan para PM-PM-nya, ya, di parkirnya itu, ke dalam. Jadi, nanti, langsung saja, langsung, ke dalam parkirnya. Nah, tapi, nanti, pas di dalam, langsung masuk gerbang, nanti, di cek, dalam kendaraan berapa orang. Nah, kalau banyak, ya, lebih dari dua orang, akan dipersilakan turun. Tidak boleh masuk ke pondok. Ya, tidak boleh masuk ke pondok. Hanya, boleh nyampe ke depan saja, nanti, yang dua orang itu, yang ingin bertemu dengan santrinya, nanti, terus, ya, masuk ke pondok, nanti, akan di luar, akan, untuk parkirnya. Ya, untuk parkirnya itu, nanti, akan ada petugas, akan ada pembuatan, ya, kita udah masuk ke pondok. Ya, masih gerbangin lama, ya, gerbangin dari pusit. Bukan, bukan gerbang yang baru, karena gerbang yang baru, belum jadi, ya, belum digunakan, belum digunakan. Untuk, ini, ya, nanti akan dibuang pintunya. Nah, selamat, ya, nanti akan dibuang pintunya, oleh Bapak Kau. Dan juga, nanti ada kursus-kursusadah yang menjaga di situ. Dan juga, wali kelasnya, dia akan standby semuanya. Setiap wali kelas, per kelas yang digunakan di situ, nanti akan siap standby di situ. Jadi, nggak usah khawatir untuk bertemu dengan anak. Selanjutnya, selanjutnya, nantikan masuk parkir, nih, parkir di sini, nih. Nanti ada di samping wajit, sama yang di pusat, tempat yang di atur di dua tempat itulah. Pokoknya, tempat yang di dalam semuanya. Nanti dua orang itu nanti akan ada bagian tamu, bagian teman tamu yang masih kartu. Bahasanya, nanti silahkan sampaikan anaknya siapa. Nanti di cek nama-nama yang siapa, namanya bapak ibu siapa, kemudian anaknya kelas berapa. Nanti akan dibuangkan, nggak usah khawatir, akan dibuangkan oleh bagian yang bertugas ketika itu. Nah, nanti anaknya itu, yang datang ke bapak ibu adalah anaknya saja. Nggak boleh bawa teman. Ya, kenapa nggak boleh bawa teman? Nah, nanti ada bijuk HP dan sebagainya. Nah, karena waktunya hanya 30 menit saja untuk bapak ibu bertemu dengan anak anda. Jadi, tolong digunakan dengan baik. Kalau mungkin HP, ya jangan terlalu lama. Benarkan untuk bermanja-manja dengan cerita anda. Bagaimana dipondok? Bagaimana makannya? Bagaimana mandinya? Silahkan mumpul-mumpul dengan anda dan benarkan dengan baik. Atau mungkin bawa masakan kesayangan, kesukaannya anak-anak. Wah, Masya Allah. Jangan bawa semur cenggol atau ayam apa yang kesukaannya. Satri, silahkan sambil tutupkan. Nah, tempatnya nanti di masjid semua. Ya, dengan durasi 30 menit. Jadi, hanya satu anak saja, anak tersebut. Bisa gimana kalau yang punya saudara? Nah, saudara yang diperbolehkan itu adalah saudara kandung. Kalau sepupu atau tetangga sebagainya itu tidak boleh. Jadi, kalau yang punya saudara kandung, silahkan sekalian. Tapi pilih, misalkan sekarang kelas 1 anaknya ya. Kemudian kakaknya kelas 4. Nah, dua-duanya berni semuanya. Betul lah semuanya. Ya, pilih salah satu. Nanti, kalau seakan mau besok sekalian, jadulnya kelas 1. Berarti ketika kelas 4 nanti tidak boleh. Hanya satu kali saja. Sekarang lagi, kalau kakaknya itu panat, santriwati. Ya, boleh juga. Asalkan tadi kandung. Boleh satu kali menyemukan. Tapi nanti yang keduanya tidak boleh. Hanya sekali saja. Kalau seakan mau dua kali, ya berarti besok ketemu anak yang kelas 1. Selanjutnya nanti sama yang anak keduanya. Seperti itu. Oke. Ayah muda. Ya. Anak-anak ini sudah mengirimkan pesan. Pesan. Kiriman Bapak Ibu. Minta ini, minta itu sebagainya. Ya, di turuti. Yang sewajarnya saja. Untuk anda dan juga untuk teman-temannya yang di kamar. Silahkan tumpahkan rasa rindu. Rasa kangen yang begitu menggelora di dalam dada. Sekian purnama ya. Tidak bertemu dengan anda. Silahkan. Semoga sehat selalu. Besok siapa kendaraannya. Siapkan semuanya. Yang membesar. Ya, silahkan. Besok bisa benda-benda sudah stand by. Ada juga wali kelas. Silahkan bisa membayar untuk SPP dan sebagainya. Semoga sehat selalu. Dan juga jangan lupa pakai masker. Cuci tangan. Dan protokol kesehatan. Kita doa bersama. Semoga COVID segera melalui. Dan penjemukan bisa seperti biasanya. Dan juga santrinya putah. Santrinya sehat. Santrinya semangat. Santrinya alim. Santrinya pinter. Orang tua juga sehat selalu. Oke, terima kasih. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Dan jangan lupa. Besok kalau bawa kopi. Subscribe. Juga like. Komen juga. Silahkan. Yang mau podcast video apa. Ayo mudah. Silahkan. Komen di. Santri Darumujadah. Dan juga follow IG-nya ya. Santri Darumujadah juga. Terima kasih. Sehat selalu. Selamat berjumpa besok. Ya, kita tunggu di Darumujadah. Wali Santri dari kelas 1A, 1B, 2A dan 2A. Saya sebron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.